Lafli Pilipines, salah satu peserta dangdut Akademi Asia 6 ini kerap menyita perhatian publik atas penampilan yang disuguhkannya. Berkat penampilan dan kerja kerasnya, Lafli Pilipines berhasil sampai pada acara puncak The Akademi Asia 6 yang telah digelar pada Senin, 4 September 2023 lalu. Pada acara puncak tersebut, Lafli bersaing dengan dua kandidat lainnya untuk memperebutkan gelar juara. Salah satu pesaingnya diketahui berasal dari daerah yang sama dengannya yaitu Filipina sedangkan yang lain berasal dari Indonesia, dengan penampilan duetnya bersama Judika. Gadis keturunan Filipina ini berhasil mendapat standing ovation dari semua komentator, sebelum mencapai titik saat ini, biodata Lafli Pilipines telah menjadi salah satu keyword yang banyak dicari. Tepatnya sejak ia berhasil duet bersama Lesti Kejora, penyanyi dangdut idolanya. Lafli Pilipines memiliki nama lengkap Lafli Unrestituto. Penyanyi berbakat ini lahir pada 22 Juni 1999 di Visayas, Filipina. Penyanyi berusia 24 tahun ini sempat mengenyam pendidikan di Isabel National Comprehensive School, INCS. Tidak berhenti di situ, ia pun melanjutkan pendidikan di Visayas State University untuk memperoleh gelar yang lebih tinggi, ajang di Akademi Asia 6 bukan kontes pertama yang ia geluti. Sebelumnya wanita berkebangsaan Filipina ini telah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat di negaranya. Pada tahun 2021, Lafli berhasil menjadi grand finalist The Class Season 4 dan ter-eliminasi pada lima besar. Lafli Unrestituto tidak hanya terkenal di Indonesia, ia juga dikenal sebagai penyanyi di negara asalnya. Pada saat mengikuti audisi, ia membawakan lagu Jangan Buang Waktuku yang pernah dibawakan oleh Erye Susan dan Cinta Berawan oleh Rita Sugiyarto, penampilan tersebut sukses menarik perhatian juri sehingga membawanya sampai pada grand final The Academy Asia 6. Selama ajang kontes dangdut itu berlangsung, Lafli termasuk peserta catatan skor yang cukup baik. Ia bahkan beberapa kali memperoleh skor tertinggi. Lafli juga tergolong aktif membagikan kesehariannya termasuk aktivitasnya di dunia tarik suara melalui akun Instagram pribadinya Lofelian Restituto. Pengikut akun ini telah mencapai 56.400 dengan 292 postingan. Dalam bio Instagramnya, ia juga menuliskan sebagai Teril Voice of Asia Representa TV. Demikian informasi terkait biodata Lafli Philippines yang bisa dibagikan kepada para penggemarnya. Sebagai tambahan informasi, ajang dangdut di Akademi Asia 6 tahun ini, dimenangkan oleh Melili sebagai juara pertama, Lafli juara kedua, dan Kierking juara ketiga. Untuk hadiahnya, juara pertama berhasil membawa pulang hadiah sebesar 200 juta rupiah, juara kedua 150 juta rupiah, sedangkan juara ketiga 100 juta rupiah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!